Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya. Dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Keajaiban ala, kita tidak mampu memahami dengan otak kita yang kecil ini. Sehingga ada begitu banyak orang yang mencoba menggunakan logika mereka. Untuk memahami ala yang dahsyat. Namun mereka tidak pernah menemukan jawaban yang pasti. Karena kemampuan kita ini terbatas. Kalau kita tidak beriman kepada firman ala yang benar. Kita saksikan dulu sebuah rekaman video. Video bukan manusia. Faktanya yang ditangkap manusia. Tuhan yang menjadi manusia bang. Mana ada Tuhan menjadi manusia saudaraku? Itu ajaran dari mana itu? Itu yang umat Kristen pahami bang. Oke, dari Kristen berarti. Nah, kembali kita kupas. Dari Yesus ada enggak? Bahwa dia adalah pencipta yang datang dalam rupa manusia. Yesus itu adalah ala itu sendiri bang. Itu Kristen. Saya hargai. Itu iman Kristen. Yang diterima dari Romawi. Saya hargai. Yang saya tanya, Yesusnya sendiri pernah enggak mengaku? Akulah pencipta langit dan bumi yang datang menjadi manusia. Bukankah Yesus mengatakan? Di dalam Yohanes 8, 4, 2. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Itu artinya, Yesus tidak sedang mengatakan dirinya adalah Tiosi sendiri. Demikianlah sebuah rekaman video yang saya ambil dari video pendek. Bagaimana diskusi antar umat beragama. Saya tidak tahu video panjangnya seperti apa. Namun, dari pihak muslim bertanya. Adakah Yesus datang ke dalam dunia? Dia mengakui. Dia adalah pencipta alam semesta. Nah, saudara yang terkasih. Dia juga berkata bahwa orang Kristen ini. Beriman dari Roma. Nah, tentu saja ini sebuah pemahaman yang sungguh-sungguh menyesatkan. Orang Kristen tidak menerima iman dari Roma. Orang Kristen beriman berdasarkan firman Allah yang tertulis dalam Alkitab. Jadi, Yesus itu adalah penciptaan alam semesta. Yohanes 1 ayat pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan segala yang telah dijadikan. Jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi, firman Allah berkata, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh firman. Oleh Yesus. Jadi, orang Kristen itu beriman kepada firman Allah. Bukan beriman yang datang dari Roma, saudara. Roma itu tidak membawa keselamatan bagi kita. Arab tidak membawa keselamatan bagi kita. Israel tidak membawa keselamatan bagi kita. Semua bangsa tidak membawa keselamatan bagi kita. Yang membawa keselamatan bagi kita adalah ketika kita percaya firman jadi manusia. Manusia diberi nama Yesus. Yesus artinya juru selamat. Yesus artinya Tuhan menyelamatkan. Jadi, kalau yang mereka tangkap manusia, memang manusia yang ditangkap. Bukan mereka tangkap Allah. Bukan mereka tangkap Tuhan. Tuhan tidak bisa ditangkap. Allah itu roh. Siapa yang bisa menangkap roh? Tapi ketika firman jadi manusia, ya mereka tangkap manusianya. Karena memang dia datang jadi manusia. Kejuali Allah itu dalam bentuk batu, ya bisa ditangkap. Bisa dipukuh, kasih hancur. Atau Allah jadi pohon, dia bisa ditebang. Allah itu roh. Tidak bisa ditangkap. Jadi, yang mereka tangkap itu manusia. Ya, memang manusia yang ditangkap. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai anak tunggal Bapak. Penukasi karunia. Dan kebenaran. Jadi, kalau Bapak menciptakan alam semesta. Ya, Yesus juga ada dalam penciptaan itu. Karena Bapak mengutus anaknya. Bapak dan anak itu adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Yesus berkata, dia dengan Bapak itu satu. Jadi, kalau Bapak ikut menciptakan alam semesta. Ya, Yesus juga ikut menciptakan alam semesta. Karena Yesus dan Bapak itu satu. Nah, makanya supaya manusia diselamatkan Bapak. Tidak turun langsung. Tapi Bapak mengutus anaknya. Yaitu firman dari manusia. Yohanes pasal yang ke-3. Ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Bapak telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, Yesus berkata sekali lagi dalam Yohanes 10 ayat 30. Dia berkata, dia dengan Bapak itu satu. Pada mulanya Allah menjadikan alam semesta ini. Maka Yesus juga ada di dalam penciptaan itu. Karena firman dan Bapak itu satu. Tidak ada firman, tidak ada Bapak. Tidak ada Bapak, tidak ada firman. Dan Bapak itu adalah roh. Jadi, Yesus itu ikut menciptakan alam semesta. Makanya ketika di pulau Patmos. Dia memperkenalkan dirinya kepada Yohanes. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Allah yang ada, yang sudah ada. Dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi, Yesus itu ikut menciptakan alam semesta. Nah, makanya firman Tuhan berkata di dalam 2 Yohanes. Satu ayat yang ketujuh. Ya, 2 Yohanes satu ayat. Yang ketujuh firman Tuhan berkata di situ. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. Jadi, orang yang tidak percaya firman dari manusia. Dia adalah penyesat. Roh yang menyesatkan banyak orang. Itu menguasai hidupnya. Untuk menyesatkan banyak orang. Agar orang-orang tidak percaya. Bahwa firman itu datang dari manusia. Manusia diberi nama Yesus. Artinya juru selamat. Untuk mengerjakan karya keselamatan di atas bukit Golgotha. Makanya jadi orang Kristen rajin-rajin baca Alkitab. Karena kita beriman kepada firman Allah. Bukan beriman kepada Roma. Kita tidak beriman kepada Israel. Kita tidak beriman kepada bangsa Arab. Kita tidak beriman kepada bangsa Eropa. Kita beriman kepada firman Allah yang tertulis. Inilah dasar yang harus kita percaya. Jadi yang mengatakan Yesus menciptakan alam semesta. Ya Alkitab yang mengatakan. Yang mengatakan firman Allah jadi manusia. Ya Alkitab yang mengatakan. Jadi kita harus percaya. Apa yang tertulis di dalam Alkitab. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Dan tidak ada Allah yang benar. Selain dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Dialah sang pencipta alam semesta. Karena dia adalah firman yang kekal. Firman yang sudah ada. Sebelum dunia ini ada. Hanya dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Di luar itu saudara pasti binasa. Karena di luar itu adalah Allah yang tidak benar. Tapi Allah yang benar itu hanya ada di dalam Yesus. Haleluya.